Hai, balik lagi di ANZ Cell, channel yang memberikan info spesifikasi, komperisasi, ataupun info promo. Apple baru saja menghadirkan linia HP terbaru yang bernama iPhone SE 2020. Namun, jika ditilik dari spesifikasi serta fitur yang ditanamkan, perangkat ini memiliki kemiripan dengan iPhone sebelumnya, yakni iPhone 8. Perbedaannya, iPhone SE versi terbaru kini sudah dibekali dengan software generasi terbaru. Pilihan warna yang disediakan dengan tentunya chipset yang lebih kekinian, dari seri desainnya, iPhone SE 2020 tidak memiliki perbedaan dengan iPhone 8. Perangkat ini dibekali dengan tampilan desain dan bezel yang tebal, namun sudah membenamkan material kaca pada bagian depan maupun bagian belakang. Tak hanya itu, perangkat ini juga sudah dibekali dengan frame yang terbuat dari aluminium. Pada bagian bawah layar, iPhone SE telah membenamkan tombol optik yang digunakan sebagai media navigasi. Untuk bagian antarmukanya, iPhone SE 2020 sudah dibekali dengan panel layar retina HD berukuran 4,7 inch dengan resolusi HD 750 x 1334 pixel dan memiliki rasio layar 16 banding 9. Untuk memaksimalkan kualitas layarnya, iPhone SE sudah dibekali dengan fitur True Tone, mendukung Dolby Vision serta HDR10. Tak jauh beda dengan iPhone 8, iPhone SE 2020 sudah dibekali dengan lapisan kristal safir, untuk melindungi tombol sentuh yang ditanamkan dengan fungsikan sebagai sensor sidik jari. Sementara, untuk kapasitas baterai yang ditanamkan adalah 1821 mAh dan sudah dikombinasikan dengan fitur pengisian daya cepat yaitu 18W. Beralih ke sektor fotografi, iPhone SE 2020 sudah dibekali dengan kamera belakang beresolusi 12MP dengan bukaan lensa f1.8 dan PDAF. Untuk memaksimalkan kualitas foto yang dihasilkan, kamera belakang yang tertanam sudah dibekali dengan fitur Smart HDF. Serta Optical Image Stabilization atau OIS. Untuk meredam goncangan saat melakukan pengambilan gambar ataupun merekam video. Menariknya lagi, perangkat ini juga sudah dibekali dengan fitur Cinematic Video Stabilization. Yang mampu merekam video beresolusi 4K pada kecepatan 60fps dengan audio stereo. Sementara, untuk kamera depannya adalah 7MP yang sudah dibekali kemampuan merekam video beresolusi Full HD. Meniadakan teknologi 3D Touch, iPhone SE 2020 menggantikannya dengan fitur Haptic Touch. Tak hanya itu, sertifikat IP67 sudah hadir pada perangkat ini. Yang memberikan ketahanan terhadap debu dan air dengan kedalaman 1 meter hingga 30 menit. Sementara, untuk koneksinya, perangkat ini sudah didukung dengan fitur Wireless Charging. Wi-Fi 6.4 4G LTE, slot kartu SIM ganda, serta NFC dan Bluetooth 5.0. Sistem kamera canggih dengan A13 Bionic menghadirkan mode potret yang memburamkan latar belakang secara artistik. Video 4K menampilkan detail 4 kali lebih banyak dibanding video HD 1080p. Dan rentan dinamis yang diperluas menambah detail yang memukau dengan highlight dan bayangan. iPhone SE memungkinkan Anda menonton hingga 13 jam video dari sekali pengisian daya. Saat Anda perlu mengisi daya, cukup letakkan dari pengisian daya nirkabel atau sambungkan ke adapter dengan pengisian daya sub. Pengisian daya cepat 18 Watt untuk mengisi dari 0% ke 50% dalam 30 menit. iPhone SE ini dibuat dengan bahan yang lebih baik. Unsur logam tanah langka 100% daur ulang dalam taptic engine. Serta timah 100% daur ulang dalam solder logik port utama. Rangka yang terbuat dari aluminium. Rangka yang dibuat dari aluminium, rendah karbon yang dapat didaur ulang. 35% atau lebih kandung plastik, daur ulang dari berbagai komponen. Sensor sidik jari yang didukung dengan barometer, giro 3 sumbu, akselerometer, sensor kedekatan jari, sensor cahaya sekitar. Soal kinerja, iPhone SE 2020 sudah ditunjukkan dengan chipset iPhone 13 Bionic, 7nm. Seperti chipset yang ditanamkan pada iPhone 11 series, chipset ini sudah dibekali dengan prosesor hexacore. A13 Bionic adalah chip tercepat yang pernah ada di ponsel pintar manapun. Jadi, segalanya terasa lancar, baik meluncurkan aplikasi, permain game terbaru, atau menjelajahi cara baru untuk bekerja dengan kombinasi grafik Apple GPU 4 core grafik. Tak hanya itu, iPhone SE 2020 juga sudah dibekali dengan pilihan RAM dan ROM yang bervariasi mulai dari 3x64GB, RAM 3x128GB, dan RAM 3x256GB. Tab